ini bumbunya menimbulkan bumbu semburnya berdok jengkok lembut, empuk bumbunya nyerep Assalamualaikum teman-teman disini ilah yang mau membuat semur jengkol ini bumbu semur jengkolnya disini simple banget bumbunya ilah cuma pakai cabai merah pakai cabai ya biar pedes terus pakai bawang putih bawang merah, pakai kemiri teman-teman, yang mau pakai jahe silahkan nah ini ilah tambahkan daun jeruk ya terus kita tumis sampai harum dan matang disini ilah tambahkan garam tahu suara serai emang serak ya ini kaldu jamur dan ini ilah pakai gula merah teman-teman kita aduk lagi sampai tercampur rata maaf ya ini takut babelit ini ngomongnya nah teman-teman sampai benar-benar matang si bumbunya ya nah disini ilah mau tambahkan kecap manis ini kecap manisnya rada banyak soalnya ilah suka manis nah biar manis pedas rasanya ya diaduk supaya tercampur dengan rata tah teman-teman sekarang ilah mau masukkan udang ini udang yang sudah ilah cuci bersih yang sudah ilah buang kepalanya tapi ini kulitnya kulit badannya teh enggak enggak dibuang soalnya udangnya kecil-kecil teman-teman ya ilah cuma pakai tiga on udang sedikit ya dan ini jengkol tua yang sudah ilah rebus kemudian digeprek ilah pakai seperempat jengkol enggak nyampe setengah kilo cuma seperempat doang ya wow teman-teman sampai tercampur rata nah sekarang ilah tambahkan air biar bumbunya tidak kering biar bumbunya meresap ke jengkol dan udangnya jadi kita diamkan dulu supaya si bumbunya benar-benar mengental ya menghiji dan menyatu ya sudah mendidih sebentar lagi nih teman-teman tah seperti ini ya sampai mengental ini bumbu semurnya sudah menghiji dan menyatu sehingga bumbunya menyerap ke dalam-ke dalamnya gitu iya pak balik ngomongnya teman-teman semuri jengkol udang alas ilah sudah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini tah jadi sekarang ilah mau makan teman-teman tadilah udah masak itu semuri jengkol udang edel wih ilah mau ini dulu tah nanti ya ini dituangin dulu nasinya nasinya woy tah ada yang kelihatan gak saya centong nasinya woy wow dua centong inilah lagi diet dulu woy 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 tenang aja ya ya lagi diet ya lagi diet ya sih ilah woy diet woy ini ada yang kurang woy apa ya kita pakai ikan asin aja gitu udah udang jengkol edel kan asin kriuknya tinggal sedikit nah dikit aja bangulah liur woy edel mantap woy minum helai ya silah maripuh bismillah ayo weh orang mam sadayana bismillahirrohmanirrohim ini gak nyambel ya karena si semur jengkolnya udah pake cabai tadi udang bismillah edel woy udang udah dengan ikan asin coba nasinya buh ini bumbunya menembuhan woy bumbu semburnya berok habak woy jengkol wow lembut empuk lembutnya nyerap hmmm hmmm selamat menikmati ini semurnya udah pakai lada ya jadi ladanya itu dimasukinnya lada-lada bubuk merica bubuk dimasukinnya terakhir biar kerasa pedasnya gitu cuman tadi lupa enggak dipediwain kampura ya bubuk merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah makan sedikit teman-teman cuma jengkolnya seperapat pakai udangnya seperapat lebih itu 3 on udangnya kemanginya cuma pakai 2 ikut karena apa? karena banyak banget yang komen, ya ilah makanya jangan banyak-banyak takut apa? takut inilah, takut itulah turutin yuh kurang sebuah kayak nambahnya di belakang kamera aja ya selamat menikmati ini yang request semur jengkol alas ilah ma bumbunya medok liket bumbunya geedel tuh menghiji dan menyatu sehingga menyerap gitu eh menyerap itu menyatu ya menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Teman-teman Makan semur, jengkol, udang, ikan asin, lelapan, mentah, na, daun kemangi Alhamdulillah Nasi natin, masukkan nasi natin, ya Nasi natin usintong doang Cukup tuh cukup Kudu cukup Teman-teman Pokoknya mah Jangan lupa di subscribe Sampai disini dulu video itu kali ini Wassalamualaikum Wr. Wb